Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ternak kembali lagi bersama saya di channel Sukma Farm dan di video kali ini saya sedang berada di area penanaman rumput odot di yang kami tanam berada sekitar satu kilometer dari kandang dari rumah saya sendiri dan disini kami menanam bubuk odot di lahan sekitar 8 70 80 hubin nah ini ini adalah percobaan penanaman di lahan yang lumayan luas untuk kami dan ini yang pertama kali dan ini ini adalah tanaman rumput yang usianya sekitar eh sekitar dua bulanan karena awal tanam itu bulan-bulan Februari Februari akhir itu lahan diolah dan awal-awal Maret bibit rumput odot kami tanam disini ini bukan pertama kali kami menanam ini adalah kali kedua kami menanam rumput yang sejenis ini sebelumnya di tempat yang tidak terlalu luas seperti ini karena hanya di area sekitar 10 hubinan kuranglah dan ini kami memang sengaja menyewa tetangga kami untuk nyewa lahan tetangga kami untuk ditanami ini untuk awal pengolahan lahan itu kami mulai akhir Februari sekalian membeli bibit dan di ah di awal-awal bulan Maret bibit itu sudah mulai kami tanam di sebelah atas dan kendala di lokasi ini adalah ini berada di lering lering pegunungan jadi kalau tidak ada hujan di wilayah kami kesulitannya adalah air sulitannya adalah air tapi kalau hujan adalah kelemahannya ya juga air karena pasti akan terendam walaupun mudah untuk membuangnya tapi saat terendam itu itu beresiko resiko merendam bibit-bibit odot yang belum hidup tanah disini memang subur jadi selain selain yang fokus pada rumput-rumput odotnya yang hidup juga rumput-rumput liarnya ini sangat liar sangat banyak jadi sedikit agak menghambat pertumbuhan rumput-rumput yang terlambat tumbuh tapi untuk yang sudah tumbuh oke-oke saja dan di pinggir-pinggir tanaman rumput ini kami memberikan rumput pacong ditaruh di pinggir untuk membuat bibit dahulu nanti kalau musim hujan tiba akan kami tanamkan di lahan yang ada pagi untuk menanam rumput di lahan sekitar 80 upin ini kami menghabiskan bibit sebanyak sekitar 8 atau hampir 9 karung bibit odot karena kami tidak memotongnya lagi dari penjual langsung yang kami tanam jadi menghabiskan sekitar hampir 900.000 9 karung per karungnya itu 100.000 kami membeli jadi awalnya kami membeli dua karung karung banyak 200.000 karena dua karung dengan ongkos kirim 40.000 kemudian karena kekurangan baru seperempat lahan yang tertanami sehingga Bapak saya memesan lagi sebanyak tiga karung dan satu setengah karung rumput pacong namun karena masih kekurangan sehingga kami mencari lagi dan kebetulan eh dari saudara itu ternyata ada yang menanam sehingga kami meminta dibantu oleh beliau kami diberikan bibit sekitar 22 gulung itu kalau di cacah itu sekitar tiga atau empat karung dan sisanya kami tanam di halaman rumah sebenarnya untuk menekan biaya produksi itu kami kita bisa memotongnya lagi menjadi dua bagian atau kebagian tapi karena eh keterbatasan waktu dan itu sudah mulai tumbuh jadi langsung saja kami tanam sehingga menghabiskan cukup banyak bibit untuk pemupukannya sendiri itu kami menggunakan pupuk dan untuk lahan seluas ini kami belum habis satu karung kemungkinan akan kami tabur lagi nanti kalau ini sudah harus dipotong semua karena ini baru pertama kali pertumbuhan pertama dari tanam sekitar hampir satu setengah bulan sehingga mungkin nanti akan dibobuk lagi setelah ini habis atau setelah dipotong jadi dari kami itu menanam rumput ini untuk untuk persediaan pakan karena rencananya kami selain mengembala juga akan mengurung beberapa kambing jantan untuk dibesarkan atau digemukkan hingga dewasa dan ini adalah stok pakan nanti kalau sudah ada yang dirawat oke sahabat ternak jadi sekian video yang saya sampaikan untuk penanaman odot yang kami jalankan sebagai stok untuk pakan ternak nantinya dan ini adalah kekurangan dan kelebihan dari penanaman kami karena ini adalah awal penanaman yang kami seriuskan jadi untuk para master-master suhu-suhu peternak yang ada di seluruh Indonesia seluruh dunia mohon kritik saran untuk penanaman yang kami lakukan karena pasti para suhu lebih berpengalaman dan juga karena kami masih pemula ini mungkin dapat membantu dan membuat kami lebih berkembang dalam memahami dan menanam rumput odot sendiri terima kasih telah menyimak video dari saya untuk kurang lebihnya mohon berikan komentar untuk memacu saya untuk lebih baik lagi dalam beternak dan membuat video sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Sukma Farm salam ternak Indonesia semangat berternak jangan takut berternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati